Keris Pusaka Nogo Pasung Jelit 10 Tamat. Empu Gandring telah berjasa kepadanya. Keh Narok memandang mayat yang rebah di atas lantai itu dan berkata, jika kelak tercapai semua cita-citaku dan aku menjadi orang besar, saya tidak akan melupakan anak cucu para pandai besi di lulumbang setelah berkata demikian dia pun menyelinap pergi meninggalkan tempat itu. Sudah diaturnya bahwa ketika dia tadi datang dan masuk ke tempat pekerjaan empu Gandring, tidak seorang pun mengetahuinya dan kinipun keluar tanpa dilihat orang lain. Kesenangan bukanlah sesuatu yang buruk ataupun jahat. Segala macam kesenangan di dunia ini telah menjadi hak kita manusia untuk kita nikmati. Untuk dapat menikmatinya, ketika kita lahir telah terbawa oleh kita, segala sarana untuk dapat menikmati kesenangan. Panca indera kita lengkap sehingga kita dapat menikmati kesenangan dari pendengaran, penglihatan, penciuman, makanan dan perabaan. Yang menimbulkan kejahatan dan penyelewengan adalah pengejarannya, pengejaran terhadap kesenangan yang muncul dari si aku yang ingin selalu senang. Pengejaran akan selalu suatu ujuan. Menghasilkan segala macam kera. Kekayaan adalah di antara kesenangan yang telah menjadi hak untuk kita nikmati, namun pengejarannya menimbulkan korupsi, manipulasi, segala kecurangan dalam perdagangan dan usaha, pencurian, menipuan, dan segala kera sesat lainnya untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan uang yang dianggap mendatangkan kesenangan. Pengejaran terhadap kesenangan seks menimbulkan penjenahan, perkosaan, pelacuran. Pengejaran terhadap kesenangan dari kedudukan dan kekuasaan menimbulkan pertentangan, perusahaan, bahkan perang. Kesengan sendiri merupakan anugerah bagi kita dan kita hendak menikmatinya. Berbahagialah dia yang dapat menikmati segala macam yang ada dan yang jatuh. Kepadanya. Pengejaran terhadap kesenangan menyembunyikan pamrih terhadap segala perbuatan kita sehingga perbuatan itu menjadi palsu. Pengejaran ini merupakan suatu penyakit yang akan kambuh terus. Suatu pengejaran berhasil, akan timbul bosan dan disusul oleh pengejaran yang lain, demikian terus tiada habisnya. Pengamatan terhadap diri sendiri akan membuka mata, menimbulkan kewaspadaan dan kesadaran sehingga penyakit ini pun akan sembuh sama sekali. Pengejaran akan terhenti sampai di sini saja. Bukan berarti menolak kesenangan, melainkan menikmati apa yang ada tanpa mengotori badan dengan pengejaran sesuai dengan niat yang telah berbulan-bulan direncanakan. Keh Narok menyembunyikan keris pusaka itu dan pada suatu hari dia memamerkan keris pusaka, yang buruk rupa itu kepada seorang sahabatnya yang bernama Kebohijio, seorang perwira pasukan pengawal yang disayang oleh Tunggal Ametung dan dekat dengan Seng Aku itu. Lihat Bimas Kebohijio, biarpun kelihatan jelek, keris ini merupakan keris pusaka yang ampuh bukan main dan dapat menambah kekuatan orang yang memegangnya Keh Narok lalu mendemonstrasikan keampuhan keris itu dengan memecahkan batuhan dan mematahkan sebatang linggis besi dengan keris itu. Kebohijio terbelalak kagum. Keris itu seperti keris yang belum jadi, tangkainya saja dari kayu cangkring yang masih ada durinya sederhana sekali, dan dilekatkan pada keris itu memakai damar. Akan tetapi keris itu ternyata ampuh bukan main. Keris yang habat katanya dengan pandang mata penuh kagum. Sayang rupanya buruk sehingga aku merasa malu untuk memakainya, kata pula Keh Narok memancing. Pancingannya kena. Kalau begitu kakang Mas Keh Narok, kalau boleh biar aku yang memakainya. Biar aku ketularan kesaktiannya, Keh Narok pura-pura merasa keberatan sehingga kawannya itu mendesak lagi. Sudah menjadi watak setiap orang manusia bahwa benda yang sukar didapat itu menambah semangat untuk memperolehnya. Hal ini diketahui benar oleh Keh Narok. Akhirnya dia mengalah. Baiklah, kau boleh memijam keris itu, Dimas. Akan tetapi dengan janji agar jangan beritahukan kepada siapa juga bahwa keris ini milikku. Boleh kau katakan. Milikmu saja. Asal jangan sampai rusak atau hilang, bukan main girangnya kebo hijau. Dipakainya keris itu dan dalam waktu beberapa hari saja semua orang di Tumapel tahu belaka bahwa kebo hijau memiliki sebatang keris yang buruk akan tetapi ampuh. Pemuda itu agaknya tidak dapat menahan diri untuk memamerkan keris kepada siapa saja. Hal ini pun sudah diperhitungkan oleh Keh Narok sehingga diam-diam dia merasa girang sekali. Semua siasatnya berjalan dengan lancar dan baik menurut rencananya. Pada malam yang sudah direncanakannya, Keh Narok menyelingap keluar dari rumahnya tanpa diketahui seorang pun dan diam-diam dia pun menuju ke tempat kebo hijau. Dengan aji penyerpan Keh Narok berhasil membuat kebo hijau tertidur nyenyak sekali di dalam kamarnya dan Keh Narok lalu menyelingap masuk, membuka daun jendela dan melompat ke dalam kamar itu. Bengkur kebo hijau sama sekali tidak terganggu oleh sedikit suara berisik yang timbul ketika Keh Narok membuka jendela. Mudah baginya untuk mencuri keris pusaka nokipasung yang terkeletak di atas meja, kemudian dia menutupkan lagi daun jendela dan melenyapkan bekas-bekas tangannya. Kamar itu nampak seperti biasa dan tidak pernah dibongkar orang. Sesuai dengan rencananya, malam itu Candides menunggunya di dalam tanam. Ketika Keh Narok, dengan keris pusaka di pinggangnya, melompat dari pagar taman, Candides. Yang sejak sore tadi nampak pucat dan gelisah, terkejut akan tetapi tak jadi berteriak ketika melihat bahwa yang datang adalah kekasihnya. Keh Narok merangkul kekasihnya dan berbisik, sudah tidurkah dia Candides mengangguk dan berbisik kembali? Sesuai dengan rencanamu, malam ini aku menjauhkan diri dan dia tidur sendirian di dalam kamar semadinya. Tadi sudah ku dengar dengkurnya. Akan tetapi, Kakang Mas, sudah benarkah jalanan yang kita ambil ini? Apakah tidak ada jalan dan Caroline Keh Narok memegang kedua pundak kekasihnya? Tidak ada jalan lain, dia atau aku yang harus mati agar seorang di antara kami dapat hidup di sampingmu untuk selamanya? Dia jeng. Apakah engkau ragu-ragu? Tinggal kau pilih, dia atau aku mendengar ini menggigil tubuh Candides dan ia merangkul pemuda itu dan menyandarkan mukanya di dada yang bidang itu, lalu ia mengeluh lirih. Ah, aku cinta padamu, Kakang Mas, tentu aku memilih engkau. Akan tetapi aku khawatir, aku takut kalau engkau akan gagal. Ah, jangan khawatir, dia jeng. Kalau aku gagal, berarti aku mati dan engkau tetap menjadi istri tunggal ametung. Aku tidak akan menyangkut dirimu. Akan tetapi tidak mungkin gagal. Ingat, aku adalah keturunan Sengh yang berahmas sehingga para dewata tentu akan melindungiku dengan bantuan Candides. Tentu saja Keh Narok dapat memasuki rumah tunggal ametung dengan mudah dan tanpa diketahui orang lain. Candides lalu bersembunyi di dalam kamarnya sendiri, mukanya pucat dan hatinya gelisah bukan main. Ia menjatuhkan diri di atas pembaringan, menutupi kedua telinganya dengan bantal agar tidak mendengar sesatu karena hatinya merasa ngeri. Sementara itu, Keh Narok menyelingap masuk ke dalam kamar sama di Sengh Akuh Tunggal Ametung. Terdengar suara dengkur Sengh Akuh dan benar saja, dia mendapatkan pembesar itu sedang tidur nyenyak. Keh Narok menghunus keris pusaka Nogo Pasung, mengerahkan aji kesaktiannya, kemudian dengan sepenuh tenaganya, dia menusukan keris pusaka itu ke dada kiri Seng Akuh. Keris pusaka Nogo Pasung itu memang amat ampuh dan haus darah. Begitu dadanya tembus, Seng Akuh terbelalak dan mulutnya bergerak-gerak, namun tidak ada suara yang keluar dari Seng Akuh yang juga sakti itu masih mampu bangkit duduk, akan tetapi keampuhan keris pusaka itu membuat dia terjengkang kembali dan tewas seketika. Keh Narok meloncat keluar dan meninggalkan keris pusaka itu di dada Seng Akuh Tunggal Ametung. Tidak ada seorang pun kecuali dirinya sendiri yang menjadi saksi pembunuhan keji ini. Yang tahu akan rahasia itu hanya Kendedes, ada pula yang dapat menduga bahwa yang membunuh Tunggal Ametung adalah Keh Narok, dan mereka yang tahu itu tentu saja Ki Bango Samparan dan Ki Danyang Lohgawe. Akan tetapi dua orang ini adalah ayah-ayah angkat Keh Narok yang membela pemuda itu sehingga rahasia itu akan aman. Biarpun berasal dari rakyat kecil, ternyata Keh Narok merupakan seorang yang pandai dan bijaksana. Dia bukan hanya memberi hadiah kepada mereka yang telah berjasa kepadanya, yang pernah menolongnya ketika dia menjadi orang buruan, akan tetapi dia juga tidak melupakan orang-orang yang telah menjadi korban usahanya mencapai tujuan, seperti keturunan kebo hijau dan empu gandering. Dia dengan rakyat menyebar harta di bekas isatan Aku Tunggal Ametung, bukan hanya untuk memperbesar rasa suka dan kesetiaan orang-orang yang sudah mendukungnya, akan tetapi juga untuk menghapus segala dendam yang ditujukan kepadanya, mengubah segala perasaan benci menjadi perasaan suka. Kebesaran Keh Narok bukan berhenti sampai di situ saja. Bintangnya menjadi semakin terang cemerlang. Sungguh merupakan kebetulan yang amat menguntungkan dirinya bahwa pada waktu itu, di kerajaan dahat timbul perpecahan agama. Seng Prabu Dandang Gendis yang lebih condong membela agama Hindu karena pembantu dan penasihatnya seperti begawan Suratomo dan begawan Buyutuwanang memeluk agama itu, mulai melakukan penekanan terhadap para pendeta yang beragama siwa Buddha. Para pendeta suwa Buddha ini, termasuk Kidan yang Maruto, tidak mau menjolat-jolat kepada Seng Prabu Dandang Gendis seperti yang dilakukan oleh para pendeta Hindu Trimurti. Oleh karena itu, Seng Prabu menekan dan memaksa mereka untuk lebih menghormatinya, menyembah-nyembahnya. Hal ini ditolak oleh para pendeta suwa Buddha sehingga Seng Prabu Dandang Gendis menjadi marah. Menuruti bujukan begawan Sarutomo dan kawan-kawannya, Raja Daha itu hendak menangkap semua pendeta suwa Buddha dan terjadilah perpecahan. Pada pendeta suwa Buddha lalu melarikan diri kepada Raja Baru. Kerajaan Singosari di Tumapel itu, makin kuatlah kedudukan Kinarok yang kini menjadi Seng Prabu Seri Raja Sabatara Seng Amarwabumi. Seperti tercatat dalam sejarah, kelak terjadilah perang antara kerajaan baru Singosari melawan Kerajaan Daha, dan Kerajaan Daha dapat dikalahkan dan ditaklukkan. Maka, Raja Singosari yang dahulunya bernama Kinarok, seorang penjudi, bahkan pernah menjadi perampok, kini menjadi Maharaja di Pulau Jawa. Tentu saja Kinarok tidak melupakan saudara tirinya, yaitu Joko Handoko. Diundangnya saudaranya itu, Joko Handoko sudah mendengar akan kemajuan pesat yang dicapai Kinarok, Akan tetapi dia memang tidak tertarik untuk memperoleh kedudukan, maka dia pun hanya mendengar dari jauh saja betapa Kinarok kini menjadi raja dan menikah dengan janda almarhum Tunggal Ametung yang tewas dibunuh Kebohijo. Ketika panggilan tiba, Joko Handoko yang sedang mempersiapkan diri untuk meminang Dewi Pusporini itu, terpaksa memenuhi panggilan dan dia pun terpaksa menunda niatnya mengajak orang tuanya meminang dan berangkat ke Tumapel. Di Tumapel dia mendengar akan kematian yang tiba-tiba dari Empu Gandring. Tentu saja dia merasa terkejut sekali dan sebelum pergi menghadap Kinarok, dia lebih dulu pergi ke Lulumbang untuk mengunjungi tempat tinggi Empu Gandring. Dari para cantrik dia mendengar akan pembunuhan aneh yang terjadi atas diri Empu Gandring. Ketika dia menanyakan dan mencari keris pusaka Nogopasung yang pernah diberikan kepada kakek itu, ternyata para cantrik tidak mengetahuinya dan dia tempat kerja itu pun tidak dapat menemukan keris pusaka Nogopasung. Diam-diam Joko Handoko mengerutkan alisnya dan merasa heran sekali. Timbul dugaan di dalam hatinya bahwa agaknya pembunuhan atas diri Empu Gandring itu ada hubungannya dengan lenyapnya Nogopasung. Apakah ada orang yang merampasnya? Dia pun tahu bahwa Empu Gandring adalah seorang kakek yang sakti, maka besar sekali kemungkinannya bahwa kakek sakti itu benar-benar terbunuh oleh orang yang mempergunakan keris pusaka Nogopasung. Akan tetapi kemana hilangnya keris pusaka itu dan siapa pula yang mencurinya? Yang mencuri tentulah pembunuh Empu Gandring. Dengan bermacam pertanyaan itu mengganggu hatinya, Joko Handoko lalu pergi ke Tumapel yang bernama Singosari dan menghadap Kehnarok yang telah menjadi raja. Wahai, kakang Joko Handoko, akhirnya Andika datang juga menghadap kata Seng Prabu Seri Rajasa. Kemana saja Andika selama ini maka tak pernah nampak walaupun aku sedang bersusah payah untuk memperoleh kedudukan seperti sekarang ini. Lihatlah. Kakang Joko Handoko, aku telah menjadi raja di sini, tidakkah Andika merasa bangga pula Joko Handoko yang tahu diri itu menyembah? Bagaimanapun juga, adik tirinya ini telah menjadi raja, menjadi yang dipertuhan di Tumapel dan dia hanyalah seorang di antara rakyatnya. Mohon beribu maaf, Seri Baginda. Paduka tentu sudah sejak dahulu memaklumi bahwa hamba sama sekali tidak ada keinginan untuk memegang kedudukan. Hamba lebih senang tinggal di dusun, di lareng gunung yang sunyi, bekerja sebagai petani yang tenteram. Kehnarok merasa girang. Sikap Joko Handoko sungguh sopan dan hal ini menyenangkan hatinya. Dia tahu bahwa kakak tirinya memiliki kesaktian dan kalau dia dapat menariknya sebagai pembantu atau senopati, tentu kedudukannya akan menjadi semakin kuat. Akan tetapi itu adalah dulu ketika mendiang seng aku tunggal ametung yang menjadi penguasa di sini kakang. Sekarang yang menjadi raja di sini adalah aku, adik tirimu sendiri. Tidakkah sudah selayaknya dan sepatutnya kalau kakang ikut membantu memperkuat kerajaan kita dan membantuku memegang kendali pemerintahan? Kuharapankah dapat mempertimbangkan hal ini kakang Joko Handoko, hamba mengaturkan terima kasih atas kebaikan hati Paduka, Seri Baginda. Akan tetapi hamba tetap pada penderian hamba untuk tetap hidup tenang di dusun saja. Namun, bukan berarti hamba akan acuh saja kalau sampai negeri ini terancam bahaya. Hamba selalu siap membela negara dan bangsa dari ancaman pihak lain, Kenarok mengangguk-angguk. Dia tahu bahwa memaksa Joko Handoko berarti akan menciptakan perasaan tidak senang saja. Baiklah, kakang. Akan tetapi aku mengharapkan bantuanmu kalau sampai terjadi perang, karena negeri ini sedang terancam oleh kerajaan Daha. Dan tentang hidup sebagai petani, aku akan menghadiahkan tanah yang cukup luas untukmu agar berpuas-puaslah. Joko Handoko mengaturkan terima kasih dan dia lalu mengundurkan diri dengan perasaan lega karena dia merasa khawatir kalau-kalau dia akan dipaksa menjadi hulu balang. Setelah dia keluar dari istana, dia lalu langsung menuju ke gerbang Senopati Pamungas. Keluarga Senopati itu menerimanya dengan gembira, apalagi Dewi Pusporini yang sudah rindu kepada kekasihnya itu, akan tetapi keluarga itu pun agak kecewa melihat bahwa pemuda itu mencul sendirian saja. Anak Mas Joko Handoko, mana orang tuamu? Kenapa mereka tidak ikut datang tanyanya dengan suara mengandung teguran? Setelah bertukar pandang dengan Dewi Pusporini Joko Handoko lalu memberi hormat kepada calon ayah dan ibu mertuanya. Maafkan saya, Kanjeng Paman. Terpaksa saya menunda urusan itu karena secara tiba-tiba saya dipanggil menghadap oleh Serina Ginda, Senopati Pamungas mengangguk-angguk dan tersenyum. Wah, adik tirimu memang hebat, anak Mas. Semuda itu akan tetapi telah berhasil menggantikan Seng Akuhutunggal Ametung. Dia memang seorang yang gagah perkasa, setia dan memang hebat untuk menjadi raja di sini. Tumapel akan maju kalau dipimpin oleh seorang seperti dia. Lalu apa kehendak beliau memanggilmu? Beliau hendak menghadiahkan kedudukan kepada saya, Kanjeng Paman. Akan tetapi saya terpaksa menolak. Saya belum ingin memegang jabatan dan menjadi orang berpangkat. Saya lebih senang tinggal di dusun dan saya hanya berjanji bahwa kalau sampai terjadi perang, saya tentu akan menyumbangkan tenaga untuk membela negara dan bangsa, Senopati Pamungas mengangguk-angguk lagi. Biarpun hatinya kecewa karena tadinya mengharapkan bahwa sebagai kakak tirinya raja yang baru, calon mantunya ini tentu akan menjadi seorang bangsawan tinggi, dia tidak mau memberi komentar. Memang benar kemungkinan terjadi perang antara Singosari dan Daha, dan memang sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membela negara dan bangsa. Akan tetapi bagaimana sekarang dengan urusan kita, urusan perjodohanmu dengan Dewi Puspor ini? Saya akan segera pulang dan segera mengajak Kanjeng Romau dan Kanjeng Ibu untuk bersama saya datang ke sini, Kanjeng Paman, baiklah, kami selalu menunggumu, kata Senopati itu dan Joko Handoko diberi kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Dewi Puspor ini di dalam taman. Tentu saja kedua orang muda itu menjadi gembira sekali dan mereka melepas kerinduan hati masing-masing dengan bercakap-cakap dan menumpahkan rasa rindu melalui pandang mata, kata-kata dan sentuhan-sentuhan tangan. Dalam kesempatan ini Puspor ini bertanya sambil lalu. Dan bagaimana kabarnya dengan diajeng wulan, kakang mas ditanya tentang wulan dari, Joko Handoko mengerutkan alisnya. Akan tetapi hanya sebentar saja karena dia sudah dapat mengusir perasaan Iba yang menyelinap di dalam hatinya mendengar disebutnya nama gadis Sabuk Tembogo itu. Aku tidak tahu, diajeng. Semenjak berpisah dari sini, aku tidak pernah lagi bertemu atau mendengar tentang dirinya. Tentu ia sibuk mengurus perkumpulan Sabuk Tembogo. Bukankah demikian katanya dahulu ketika hendak berpisah akan tetapi Dewi Puspor ini tidak menjawab, tidak menjawab, bahkan bertanya lagi, kakang mas, tahukah engkau akan Ibi yang menimpa diri wulan dari Joko Handoko memandang tajam dan dua pasang metu itu bertemu. Maksudmu Joko Handoko bertanya, Dia tidak merasa heran apakah wulan dari menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya dengan pramudento itu kepada Dewi Puspor ini. Peristiwa yang dialaminya di malam ketika dia melarikan diri itu. Sudahkah diajeng wulan bercerita kepadamu Joko Handoko mengangguk-angguk, maklum bahwa wulan dari sudah membuka rahasianya itu kepada Dewi Puspor ini. Peristiwa yang menimpa dirinya bersama pramudento yang kemudian dibunuhnya Dewi Puspor ini mengangguk. Aku sudah tahu, ia sudah bercerita kepadaku. Takku sangka bahwa ia juga bercerita kepadamu, dia jeng, kami sudah seperti kakak dan adik sendiri saja, kakang mas. Kasihan dia jeng wulan. Apakah engkau tidak kasihan kepadanya, kakang mas tentu saja. Kalau belum dibunuhnya tentu aku sendiri yang akan menghajar pramudento. Akan tetapi, apa yang dapat ku lakukan untuknya banyak. Banyak yang dapat kita lakukan untuknya, kakang mas. Kembali Joko Handoko memandang tajam kepada wajah kekasihnya, memandang penuh pertanyaan. Apa maksudmu, dia jeng? Apa yang dapat kita lakukan untuk wulan dari darah itu menarik napas panjang. Nanti saja ku ceritakan, kakang mas, kalau engkau sudah datang bersama orang tuamu untuk meminang diriku. Yang penting bagiku adalah mengetahui bahwa engkau kasihan kepadanya dan suka melakukan sesuatu untuk menolongnya. Pada hari itu, Joko Handoko pulang ke Kadipaten Wonoselo untuk menemui ibunya dan ayah tirinya, dengan hati bertanya-tanya pertolongan apakah terhadap wulan dari yang akan diminta oleh Dewi Pusporini. Darinya dia kanti menyambut dengan hati gembira perkataan putranya yang minta kepadanya untuk melamarkan putri Senopati Pamungkas di Tumapel. Dari suaminya yang sekarang, yaitu Raden Pringgojoyo, ia tidak memperoleh keturunan. Raden Pringgojoyo juga menyambut dengan gembira dan dengan senang hati dia bersedia untuk melakukan peminangan itu bersama istrinya. Maka berangkatlah mereka bertiga ke Tumapel. Di sepanjang perjalanan ke Tumapel mereka mendengar berita tentang pertentangan agama yang terjadi di Daha, dan melihat sendiri rombongan demi rombongan para pendekta dan pemeluk agama Suwa Buddha mengungsi ke Tumapel. Dengan cerdik, Seng Prabu Sri Rajasa mengutus orang-orangnya untuk menyambut para pengungsi itu, bahkan mempersilahkan para tokoh pendekta Siwa Buddha untuk menghadap ke istana, disambut pula oleh Ki Danyang Lohgawe yang juga merupakan seorang tokoh agama itu. Tentu saja para pemimpin agama itu merasa terhibur dan seketika timbul perasaan setianya terhadap kerajaan Singosari yang baru berdiri. Setelah tiba di Tumapel, Raden Pringgojoyo, istrinya dan Joko Handoko disambut dengan gembira oleh keluarga Senopati Pamungkas. Pinangan diajukan oleh Raden Pringgojoyo sendiri. Senopati Pamungkas dan istrinya menyambut pinangan itu dengan wajah berseri, akan tetapi tiga orang tamu itu menjadi heran dan terutama sekali Joko Handoko terkejut ketika Seng Senopati berkata halus, kami sekeluarga merasa berbahagia sekali dan menyambut pinangan Andika dengan senang hati, dan mudah-mudahan saja para dewa tak akan memberkai kedua anak kita. Akan tetapi, hendaknya dimaklumi bahwa untuk dapat menerima pingangan ini, anak kami Dewi Puspor ini mengajukan sebuah syarat, syarat Raden Pringgojoyo tersenyum, disangkanya bahwa tentu syaratnya merupakan benda yang diidamkan putri itu. Tentu saja kami dengan senang hati bersedia memenuhi syarat yang ditujukan, asalkan syarat itu masih berada dalam batas kemampuan kami untuk memperolehnya, syarat itu bukan permintaan harta benda atau barang apapun juga, dan karena kami sendiri kurang leluasa untuk mengemukakannya, maka sebaiknya anak kami itu sendiri yang akan menyampaikan kepada anak Mas Joko Handoko, tentu saja Joko Handoko menjadi terheran-heran. Sambil memandang wajah calon mertuanya, dia berkata, Baiklah, Kanjeng Paman. Saya siap menerima permintaan di Ajeng Puspor ini, seorang daya yang lalu diutus memanggil Seng Puteri dan ternyata Dewi Puspor ini telah berdandan serba idah untuk keperluan ini. Ia nampak cantik jelita bagaikan puteri dari Kayangan Sehinggara dan Pringgojoyo dan dia kanti memandang dengan penuh kagum dan girang bahwa Joko Handoko memperoleh calon jodoh yang demikian cantiknya. Bukan hanya cantik wajahnya dan kuning mulus kulitnya, akan tetapi juga lembut dan sopan santun gerak-geriknya ketika darah itu memasuki ruangan dengan sikap halus dan hormat sekali. Setelah darah itu mengambil tempat duduk sebagaimana mastinya, Senopati Pamungka selalu berkata dengan suara lembut. Anakku Dewi Puspor ini, orang tua dari anak Mas Joko Handoko telah mengajukan pinangan yang telah kami terima dengan gembira seperti telah kita kehendaki bersama, dan aku telah memberitahukan kepada mereka agar engkau mengajukan sebuah syarat. Agar ayah dan ibumu tidak disangka sengaja mempersulit, maka engkau kami panggil agar engkau sendiri yang menyampaikan syaratmu itu kepada anak Mas Joko Handoko. Dewi Puspor ini mengangkat muka memandang sejenak kepada Raden Pringwojoyo, kemudian agak lama memandang kepada dia kanti ibu kandung kekasihnya, lalu berkata pada mereka, Saya mohon maaf sebesarnya dari kanjeng bibi, karena sesungguhnya syarat yang saya ajukan ini bukan sekali-kali merupakan kemanjaan atau pengairan agungan harga diri memainkan amat penting, baik bagi saya sendiri maupun bagi kakang Mas Joko Handoko, sejak darah itu keluar, dia kanti sudah merasa suka sekali, apalagi mendengar ucapan yang demikian sopan dan halus. Ia tersenyum ramah dan berkata, Tidak mengapa, nini Dewi, sudah selayaknya kalau engkau mengajukan syarat. Katakanlah apa syarat itu tanpa memperdulikan pandang mace Joko Handoko yang penuh tanda tanya ditujukan kepadanya, Dewi Puspor ini kini memandang kepada Joko Handoko dan berkata, Suaranya lantang dan tegas. Saya hanya mau menjadi istri kakang Mas Joko Handoko kalau mau dimadu dengan diajeng Wulandari diajeng Dewi Joko Handoko berseru kaget bukan main, memandang kepada kekasihnya dengan metu, terbelalak. Kakang Mas tentu masih ingat, saya pernah mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk diajeng Wulandari, tentu saja Raden Pringbojoyo dan istrinya menjadi terheran-heran. Mana ada syarat minta dimadu? Ah, bagaimana pula ini? Siapakah pula itu Wulandari kata diah kanti dengan bingung sambil memandang kepada putranya. Ia seorang sahabat baik yang sudah menjadi adik saya sendiri, Kanjeng Bibi, juga seorang sahabat yang amat baik dari kakang Mas Joko Handoko, diah kanti memandang putranya. Benarkah itu, Joko-Joko Handoko hanya mengangguk karena dia masih terkejut dan bingung. Akan tetapi, kepada siapakah kami harus mengajukan pinangan atas diri Wulandari itu dan di mana ia tinggal Raden Pringbojoyo bertanya. Pinangan itu dapat ditujukan kepada kami, karena Wulandari telah mengangkat kami suami istri sebagai walinya pula, Senopati Pamungkas yang sejak tadi tersenyum itu berkata. Dua pasang suami istri itu saling pandang dan mengertilah Raden Pringbojoyo dan diah kanti bahwa ayah Bunda Dewi Puspor ini telah tahu akan persoalannya dan telah pula menyetujuinya. Sungguh luar biasa sekali. Kalau begitu, biarlah kami mengajukan pinangan untuk kedua kalinya kata Raden Pringbojoyo, sekali ini kami mengajukan pinangan atas diri Wulandari untuk menjadi istri yang kedua dari anak kami Joko Handoko dan, maaf, Kanjang Romu. Nanti dulu tiba-tiba Joko Handoko berseru sambil mengangkat tangannya. Semua orang memandang kepadanya dan pemuda ini memandang kekasihnya, alisnya berkerut penuh kekhawatiran. Di ajeng Dewi Puspor ini, mengapa engkau bersikap begini? Kita tidak boleh bertindak semau sendiri, karena hal ini menyangkut diri di ajeng Wulan. Kita harus memberitahu di ajeng Wulan, karena saya kira dia tidak akan sudi, kakang Mas Joko Handoko, soal di ajeng Wulan dari tanggunganku. Yang penting sekarang ku serahkan jawaban dan keputusannya kepadamu. Maukah engkau mengambil kami berdua, aku dan dia jeng Wulan dari, sebagai istri-istrimu? Benar, anak Mas Joko Handoko, keputusannya terserah kepadamu. Maukah handikah kata senopati pamungkas? Tapi, tapi, saya harus mendapat keputusan dulu dari dia jeng Wulan dari. Bagaimana mungkin meminang seseorang yang belum saya ketahui apakah ia mau atau tidak akan tetapi, kakang Mas? Jawablah dulu, andai kata ia mau, apakah engkau juga akan menerimanya? Dewi Puspor ini bertanya, memandang tajam. Ini, ini, wah, kalau memang engkau menghendaki demikian, dia jeng, aku pun hanya menurut saja, terserah kepadamu, kata Joko Handoko. Harus diakui bahwa, sebelum berjumpa dengan Dewi Puspor ini, dia sudah berkenalan dengan Wulan dari dan sudah merasa suka sekali kepada gadis hitam manis itu. Nah, kalau begitu, akan kupanggil ia ke sini. Dewi Puspor ini lalu bangkit dan masuk ke dalam, diikuti pandang matah, terbelalak dari Joko Handoko. Kiranya Wulan dari telah berada di sini pula. Wulan dari nampak agak kurus dan ia berjalan sambil menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Dewi Puspor ini setengah menariknya dengan halus dan akhirnya mereka berdua tiba di ruangan itu. Dengan lemas karena merasa malu dan terharu, Wulan dari menjatuhkan diri duduk bersimpuh dan tetap menundukan mukanya. Melihat gadis ini, Joko Handoko, tidak dapat menahan lagi kehawan hatinya. Dia jeng Wulan, apa artinya semua ini? Benarkah engkau, engkau, akan menerima pinangan dariku untuk menjadi, Madu dari dia jeng Puspor ini sejak Joko Handoko menyebut namanya, air matanya sudah jatuh menetes-netes. Ia berusaha menguatkan hatinya, menggigit bibir agar tidak terisak. Tanpa mengangkat muka, ia pun menjawab, Mbak Kayu Dewi menghendaki demikian, Kakang, dan aku, aku, ahaha, ia tidak dapat melanjutkan, melainkan mengusap air matanya yang jatuh berderai. Dewi Puspor ini merangkulnya. Sudahlah, Wulan, jangan menangis. Aku sudah mengambil keputusan, kita berdua menjadi istri kakang Mas Joko Handoko, atau, aku pun tidak akan mau menikah sama sekali. Kiranya inilah yang menjadi keputusan Dewi Puspor ini sejak ia mendengar kisah yang amat menyedihkan dari Wulan Dari. Gadis itu telah ternoda, dan sebagai seorang gadis yang merasa dirinya ternoda, pada zaman itu memang amatlah sukar untuk memperoleh jodoh yang yang benar dan terhormat. Gadis itu akan seolah-olah terkutuk untuk selamanya. Dan malah petaka itu terjadi atas diri Wulan Dari karena malam itu melarikan diri dari rumah keluarga Senopati. Dewi Puspor ini merasa bahwa seolah-olah ialah yang menjadi biang keladinya. Ialah yang seperti mendorong Wulan Dari mengalami peristiwa yang keji itu. Dan ia pun yakin akan besarnya cinta kasih Wulan Dari terhadap Joko Handoko, tahu pula bahwa calon suaminya itu suka sekali kepada Wulan Dari, merasa kasihan pula. Tidak ada jalan lain baginya kecuali menarik Wulan Dari menjadi madunya, kalau tidak demikian, ia merasa seolah-olah menari-nari di atas kemalangan orang lain, berbahagia di atas kemalangan orang lain, berbahagia di atas kedukaan Wulan Dari. Ia akan menyesali hal ini selamanya. Dan ia pun merasa suka dan cocok sekali dengan gadis sabuk tembogo itu, maka diambilnya keputusan bulat yang mengejutkan hati semua orang itu. Orang tuanya sudah setuju karena orang tuanya juga merasa terharu dan kasihan setelah mendengar penuturan Dewi Puspor ini tentang musibah yang menimpa diri Wulan Dari. Akhirnya, orang tua kedua belah pihak telah setuju. Pinangan terhadap Dewi Puspor ini dan Wulan Dari dilakukan dan diterima oleh Senopati Pamungkas dan istrinya. Dan hari pernikahan pun ditentukan. Dengan hati penuh rasa bahagia dan gembira, Joko Handoko bersama ibu kandungnya dan ayah tirinya pulang untuk mempersiapkan hari. Pernikahannya dengan kedua orang mempelainya. Kurang lebih lima pekan kemudian, dilangsungkanlah pernikahan antara Joko Handoko dan Dewi Puspor ini yang ditemani oleh Wulan Dari. Biarpun tidak mungkin dapat dinikahkan secara resmi, Wulan Dari juga mengenakan pakaian sekembaran dengan Dewi Puspor ini, dan di lingkungan keluarga kedua belah pihak, ia diterima sebagai istri kedua Joko Handoko. Pesta pernikahan berlangsung dengan meriah, bahkan Seng Prabu Seri Rajasa sendiri berkenan menghadiri perayaan pesta pernikahan kakak tirinya. Setelah pesta pernikahan diraihkan, Joko Handoko lalu memboyong kedua orang istrinya itu ke Lerengan Jas Moro di mana dia diberi hadiah tanah yang cukup luas oleh Keh Narok atau Seng Prabu Seri Rajasa dan hidup bersama dua orang istrinya itu sebagai petani yang penuh kebahagiaan. Sampai di sini, pengarang mengakhiri kisah keris pusaka Nogo Pasung ini. Akan tetapi keris pusaka itu sendiri, yang kini tidak dikenal lagi namanya karena sudah berubah bentuk, masih panjang ceritanya. Keris itu memang haos darah dan menerima kutukan-kutukan, terutama kutukan empu gandering. Seperti tercatat dalam sejarah, Keh Narok sebagai Seng Prabu Seri Rajasa Kelak akan tewas di ujung keris pusaka itu di tangan Anusapati, yaitu anak keturunan Tunggal Ametung yang telahir dari Candides. Kemudian, Anusapati sendiri pun akan tewas di ujung keris yang sama oleh Pangeran Tohjaya, putera Keh Narok yang telahir dari istri mudanya bernama Keh Numang. Keris itu memang haos darah. Biarpun tidak menjadi pembesar atau bangsawan, Joko Handoko bersama dua istrinya hidup penuh kebahagiaan sampai hari tua. Nampaknya saja bahwa nasib adik tirinya, Keh Narok, jauh lebih baik. Akan tetapi kenyataannya sama sekali tidak demikian. Kehidupan yang bergelimang dengan kemuliaan dan kekayaan dari Keh Narok itu penuh dengan perang, pertikaian dan dendam, perebutan kekuasaan dan permusuhan. Mudah-mudahan dalam kisah ini terkandung manfaat bagi pembaca di samping hiburan di kalasenggang, demikian harapan pengarang. Tamat. Lereng Lawu, Medio Juni.